Intro Untuk menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas, dalam hal ini gerakan radikalisme dan pengamanan menjelang Pilpres dan Pilek 2019, saat berima Paul Dacalten gencar mempersiapkan diri para personilnya dalam menghadapi tugas-tugas penting tersebut. Di antaranya adalah bekal pelatihan bela diri yang diberikan kepada para personil pria dan wanita anggota Brimopol Dacalteng. Danion A. Peloporsat Brimopol Dacalteng, Kompol Vidi Pasmasela, mengatakan bahwa bela diri yang diajarkan ini berasal dari negara Filipina, dengan tujuan sebagai mengasah kemampuan perorangan para personil dan telah sesuai dengan perkap 08 tahun 2010 tentang penggunaan kekuatan guna melumpuhkan lawan tanpa menggunakan senjata api, terutama dalam menghadapi gerakan radikalisme. Untuk bela diri ini berasal dari Filipina, dari negara Filipina, di mana bela diri ini kita ambil sebagai salah satu kemampuan perorangan dari personil pria Polda Kalimantan, di mana sesuai dengan perkap 08 tahun 2010 itu penggunaan yang tertuang dalam situ penggunaan kekuatan, kita dihadapkan dengan ancaman dengan lawan yang menggunakan senjata tajam atau menggunakan tangan kosong, mungkin dengan tongkat atau dengan tongkat ini kita bisa melumpuhkan lawan tanpa dengan menggunakan senjata api. Kita bisa gunakan dalam anti-huruhara, tapi lebih ininya ke radikalisme, artinya saat ancaman orang, ada orang yang dicurigai, itu kita melihat orang tersebut tidak dengan menggunakan melumpuhkan, dengan menggunakan senjata, tapi bagaimana kita mendekati, terus menanyakan apabila terjadi penyerangan di situ, dia bisa menggunakan tongkat ini untuk melumpuhkan orang tersebut. Ya, betul sekali, jadi sesuai dengan perotap kita, artinya perkap 08 tahun 2010 itu tahapan-tahapannya sudah jelas, ada enam tahapan, mulai dari menggunakan perintalisan, menggunakan kendali tangan kosong, menggunakan alat, nah ini salah satu kemampuan kita dengan menggunakan alat, tanpa dengan menggunakan senjata. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.